Artileri medan swagrak seperti sistem Cesar terbilang battle proven di medan perang termasuk Ukraina. Jurnalis Kompas TV Julius Suman melawat ke pabrik artileri Cesar milik Nexter KNDS di Perancis untuk mempelajari keunggulannya. Sejumlah alutsista darat produksi Nexter KNDS asal Perancis dikenal teruji di medan perang. Di antaranya sistem artileri Cesar 6x6 maupun Cesar 8x8. Kami melihat dari dekat bagaimana Nexter memproduksi artileri andalanya dari pabriknya di sejumlah lokasi di Perancis. Cesar 6x6 combat proven di medan yang sulit di Afganistan, Irak dan Ukraina. Tercatat sebanyak 18 ribu amunisi ditembakkan oleh tentara Perancis di Irak dan lebih dari 100 ribu ditembakkan di Ukraina. Cesar bisa menembakkan 6 peluru per menit dengan jangkauan hingga 40 km menggunakan amunisi khusus dan tercatat 100% tepat target menggunakan munisi anti-tank bonus di Irak. Tak heran artileri Cesar pun diminati TNI Angkatan Darat yang kini memiliki Cesar setara 3 batalion atau sekitar 54 unit. Cesar varian 8x8 juga turun gelanggang di palagen Ukraina. Jika varian 6x6 mengusung 18 munisi 155 mm, varian 8x8 membopong jumlah munisi 2 kali lipat lebih banyak. Keunggulan lain, Cesar bisa dipindahkan secara taktis untuk memproyeksi kekuatan menggunakan pesawat angkut sekelas A400M. Cesar masih punya keunggulan lain yang vital untuk bertahan hidup di medan pertempuran, yakni waktu singkat hanya 2 menit untuk in and out of combat sejak dioperasikan menembak isi ulang dan keluar dari titik lokasi penembakan. Cukup waktu untuk terbebas dari radar anti-baterai lawan. Ini adalah senyum yang paling berhargai, 155 mm gun, 52 kaliber. Ini adalah senyum yang paling berhargai di dunia, karena armi French menggunakannya di Iraq, Afghanistan, Mali, dan sekarang ini telah diperlukan selama 2 tahun, hampir 2 tahun di Ukraina. Selain sistem artileri Suwagerak-Sesar, artileri tarik 105LG besutan Nexter juga dipakai oleh sejumlah negara termasuk Indonesia. Artileri ini punya in and out of combat 30 detik dan dilengkapi sistem kontrol penembakan khusus serta pengaturan balistik secara digital. Sebagai produsen senjata terkemuka, Nexter KNDS memproduksi beragam amunisi, sistem senjata, dan warna peluncurnya. Satu komponen bahkan dibuat melewati rekanisme mekanis panjang dan otomatis, bahkan ada pula yang melalui lebih dari 30 tahapan pengerjaan. Misalnya produksi sistem senjata 155mm yang memakan waktu 6 bulan sejak kating hingga muat dalam warna tempur. Julie Suman, Kompas TV, Paris, Perancis.